Unit Pelindungan Perempuan dan Anak, Polres Sabo Surabaya, kembali mengungkap pelayanan prostitusi online. Seorang suami tega menjual istri kepada lelaki hidung belang. HM pria berusia 48 tahun ini tega menjajakan istrinya melalui akun sosial media Facebook kepada lelaki hidung belang. Merkedok jasa layanan pijat dan refleksi untuk memberikan layanan hubungan badan lebih dari dua orang. Tersangka mengaku terpaksa menjual istri demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Terungkapnya kasus ini berawal dari unit pelayanan perempuan dan anak yang berpatroli dan mengecek di tempat indekos di kawasan Surabaya. Polisi menemukan sebuah kamar yang di dalamnya terdapat tiga orang, masing-masing dua laki-laki dan satu perempuan. Setelah diselidiki, terungkaplah perdagangan manusia. Tersangka HM memposting kepada halayak umum melalui akun Facebooknya dengan menawarkan atau postingan monggung yang minat mesej dan refleksi kaki wilayah Surabaya Barat. Namun ternyata yang terjadi tidak hanya mesej, namun juga ada aktivitas konstitusi atau jalangan seksual yang mana dilakukan trisan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Ainews melaporkan.